Assalamualaikum semuanya Selamat datang kembali dalam pembelajaran fisika bersama saya Farini Kali ini kita akan membahas tentang kemagnetan atau submateri di kelas 12 yaitu medan magnet Yang pertama kita kenali dulu magnet Kemudian sifat kemagnetan bahan, fluk magnet medan magnet atau induksi magnet kemudian gaya loren atau gaya magnetik Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus jadi tidak semua benda sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain contohnya magnet atau medan magnet itu sendiri adalah bumi bumi adalah medan magnet raksasa yang memiliki kutub utara dan kutub selatan kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi dan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi medan magnet bumi itu sangatlah kita butuhkan dan sangat berfungsi penting yaitu sebagai perisai bumi dari bahaya badai matahari sifat-sifat magnet magnet menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya jadi tidak semua yang tertarik oleh magnet contoh benda yang tertarik oleh magnet adalah besi dimana besi ini juga bisa kita jadikan sebagai magnet atau kita buat besi itu menjadi magnet nah besi itu sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan manusia sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat Al-Hadid ayat 25 dan kami turunkan besi di dalamnya ada kekuatan yang besar dan manfaat untuk manusia kemudian magnet gaya magnet dapat menembus benda magnet mempunyai dua kutub kutub utara kutub selatan apabila kutub magnet sejenis didekatkan akan tolak menolak sebaliknya kutub yang berlainan akan saling tarik menarik kemudian medan magnet akan membentuk gaya magnet medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet atau semakin kuat medan magnetnya semakin mendekati magnet medannya semakin kuat sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena suatu hal seperti sering jatuh sering terbakar atau dipukul-pukul atau gesekan lainnya sifat kemagnetan bahan itu ada tiga tergantung kepada struktur mikroskopis bahan tersebut dan responnya terhadap medan magnet ada bahan magnetik paramagnetik ferromagnetik nah ukuran keefektifan suatu bahan untuk memperkuat atau memperlemah suatu medan magnet dinyatakan sebagai permeabilitas nah dimana dilambangkan dengan nilai 0 nilainya adalah m4p kali 10 pangkat min 7 fluk magnet sebagaimana kita kenal fluk pada listrik statis fluk adalah garis maka fluk adalah garis-garis fluk magnetik adalah garis-garis gaya magnet yang menggambarkan medan magnet dimana satuannya adalah Weber nah fluk magnet digambarkan sebagai garis yang keluar yang menuju ke kutub utara kemudian dia berasal dari kutub selatan atau keluar dari kutub selatan nah sebagaimana kita lihat pada gambar berikut nah jadi garisnya itu panahnya keluar dari kutub selatan dan masuk ke kutub utara disini ada tolak-menolak dari kutub selatan kemudian ada tarik-menarik dari kutub utara dan kutub selatan nah jadi rumusnya kalau listrik statis medan kali permukaan yang dikenai oleh fluk dan ini medannya adalah medan listrik untuk E untuk medan magnet kita lambangkan sebagai B jadi fluk sama dengan B kali A permuka A sebagai permukaan bidang yang ditembus oleh magnet fluk magnet pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday jadi jumlah gaya medan magnet yang menembus suatu permukaan itu kalau misalkan kita lihat terhadap garis normal yang tegak lurus terhadap permukaan tersebut jadi kalau misalkan fluknya itu melakukan persimpangan atau tidak sejajar dengan garis normal maka dia membentuk sudut kalau dia sejajar dengan garis normal maka sudutnya sama dengan 0 jadi kita bisa lihat ini sudut yang dibentuk oleh garis normal terhadap fluk panah-panah yang banyak ini adalah panah fluk atau panah B ini adalah panah B medan ramedan berarti seluruhnya keseluruhan wilayah kalau fluk garis yang satu-satu jadi itu adalah sudut tetanya makanya S sama dengan medan kali luas permukaan dikali kos tetta atau sudut persimpangan antara garis normal bidang dengan arah fluk atau arah medan kemudian ini adalah contoh soalnya jadi ketika diketahui medan magnet atau induksi magnet sama dengan B sama dengan 10 pangkat min 2 W per meter min 2 menembus tegak lurus bidang seluas 10 cm kuadrat tentukan besarnya fluk sehingga dengan memasukkan rumusnya dimana karena dia tegak lurus bidang artinya dia sejajat dengan garis normal bidang maka sudutnya sama dengan 0 kita dapatlah 10 pangkat min 5 Weber nah ini silahkan diberikan latihannya oke medan magnet atau induksi magnet lanjut ya sub berikutnya jadi medan magnet itu bahasa lainnya adalah induksi magnet dimana dilambangkan dengan B besar kemudian satuannya tesla sebagaimana kita tahu adalah B sama dengan C bagi luas permukaan berarti tesla itu sama dengan Weber per meter kuadrat nah yang menemukan bedan magnet pertama kali adalah biosafat sehingga dia punya hukum dimana determinan dari medan magnet atau induksi magnet sama dengan konstanta K dikali arus dikali determinan dari panjangnya DL itu panjangnya kawat kemudian kali sin teta kalau misalkan dia membuat sudut dengan posisi P tadi ya titik P yang menjadi biasanya itu dalam pertanyaan ya berapakah besar medan magnet dari kawat terhadap titik P berarti kita DL sudut itu sin teta dibagi jarak kuadrat nah jadi nilai konstanta itu sama dengan NU 0 dibagi 4P wah hari hujan ya semoga suaranya tidak mengganggu nah biasanya untuk menentukan arah medan magnet kita menggunakan keedah tangan kanan dimana ibu jari sebagai petunjuk arah misalkan berarti kalau misalkan dari kawat yang disamping itu berarti arus kita ke arah atas ya jadi ini jempol kemudian jari yang 4 itu menunjukkan arahnya medan kemudian telapak tangan menunjukkan arah gaya magnet untuk arah arah silang dan arah titik disini P nya itu bagian silang ya berarti bagian P itu medannya masuk atau menjauhi kita sebagai pengamat atau masuk ke dalam bidang gambar atau bidang suatu petunjuk berarti untuk titik itu menjauhi bidang namun menuju ke pengamat induksi magnet pada pengantar lurus berarus ini maksudnya adalah biasanya kawat ya jadi misalkan ada sebuah kawat kawat itu dialiri dengan arus jadi arah arusnya itu ke atas misalkan seperti pada gambar ini panahnya I ke atas kemudian kita mau cari medan yang mengenai titik P jadi kita mau cari tahu medan magnet yang mengenai titik P dimana titik P itu kalau misalkan tegak lurus terhadap kawat itu dia membentuk sudut apa sudut apa 1 sudut apa 2 misalkan ini karena lurus berarti sudut apa nya sama ya apa 1 apa 2 nya sama nah kalau tidak lurus berarti tidak sama sudut 1 dan sudut 2 nya nah jadi untuk menentukan induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus pada panjang tertentu berarti pada titik tertentu kita bisa menggunakan B sama dengan nu 0 kali arus dibagi 4 P kali A A itu adalah jarak antara ini ya antara L dengan P L itu sebenarnya adalah panjang kawat cuman posisi yang bagian L itu P itu adalah A nya nah dikali sin alpha ditambah sin alpha 2 kemudian jika yang ditanya adalah induksi magnet di sepanjang kisaran kawat itu maka kita tidak perlu pakai kita tidak menggunakan rumus yang di atas kita pakai rumus yang di bawah yaitu B sama dengan nu 0 kali arus dibagi 2 P kali A dimana A itu adalah jarak batas medannya nah anda bisa cobakan pada contoh soal berikut ya ini adalah contoh soal untuk induksi magnet pada keseluruhan kawat yang panjangnya 1 meter kemudian kita lanjut induksi magnet pada kawat sejajar nah kalau misalkan tadi pada kawat kan rumusnya kita sudah tahu B sama dengan mu 0 kali I per 2 PA jadi ketika 2 kawat sejajar yang ditanya adalah titik B berarti kalau misalkan arusnya sama-sama ke atas berarti 1 medannya masuk 1 medannya keluar berarti kalau keluar berarti medannya itu arahnya bagaimana 1 masuk 1 keluar berarti dia medannya itu kita bisa ini medannya jadi tolak menolak jadi dikurang nah ini kan plus minus bisa jadi nanti arusnya ke bawah jadi arusnya ke atas salah satunya sama-sama ke atas atau yang satu ke atas yang satu ke bawah makanya disini plus minus dan B kita tinggal ganti mu 0 kali I per 2 PA nah A itu bagaimana A itu berarti jarak antara kawat 1 dengan P dan kawat 2 dengan P silahkan dicobakan pada soal berikut nah untuk magnetisme pada kawat berarus kita bisa lihat bahwa jika I menuju ke atas maka persimpulannya timur laut ya arah apanya magnet magnetnya bisa dilihat dari skema berikut kemudian yang ketiga adalah induksi magnet pada penghantar melingkar jadi kawatnya dibikin melingkar kalau tadi awalnya kawatnya satu kemudian kawatnya dua disejajarkan atau didekatkan kemudian bagaimana pada kawat yang melingkar pada kawat yang melingkar itu kalau misalkan ditanya besar induksi magnetik pada pusat lingkaran berarti misalkan di tengah-tengah lingkaran bukan pada titik P jadi rumusnya adalah nu 0 kali I per dua kali jari-jari dua kali itu disini jari-jari lingkaran dikali bagian lingkaran misalkan dia lingkaran penuh berarti dikali satu kalau misalkan dia ternyata kawatnya membentuk 3 per 4 lingkaran berarti dikali 3 per 4 lingkaran kalau misalkan ternyata kawatnya cuma membentuk setengah lingkaran berarti dikali setengah lingkaran nah yang kedua besarnya induksi B pada sumbul lingkaran tetapi terdiri dari banyak lilitan nah kalau ada banyak lilitan ada beberapa lilitan maka kita gunakan N N itu adalah jumlah lilitannya kalau tidak pakai lilitan juga bisa jadi tidak ada N nah rumus yang new 0 kali I kali A sin theta per 2 pi R kuadrat itu kita gunakan untuk mencari medan listrik yang berada pada titik P ini ya nah itu kita gunakan rumus tadi nah silahkan dikerjakan latihan tiganya kemudian yang keempat induksi magnet pada selonoida apa sih selonoida selonoida adalah batangan atau kawat panjang yang memiliki lilitan nah seperti ini jadi ada dililit dengan lilitannya sehingga dia harusnya berbeda dengan cara mencari kawat panjang saja induksi magnetik B pada suatu pada bagian tengah selonoida nah rumusnya new 0 kali I kali jumlah lilitan I itu harus dibagi panjang kawat atau L kemudian induksi pada ujung selonoida misalkan ini ujung atas atau ujung bawah nah itu adalah setengah kali new 0 kali arus kali banyak lilitan dibagi panjang kawat nah ini anda bisa cobakan rumusnya untuk latihan nomor 4 ya karena yang ditanya adalah pusat berarti kita gunakan rumus yang pertama induksi magnetik pada teronoida teroida teroida adalah kawat melingkar yang memiliki atau besi melingkar yang memiliki lilitan dimana keliling dari kawat melingkar itu 2 PR L itu keliling ya nah induksi magnet pada B induksi magnet atau B pada teroida itu kita bisa menggunakan rumus new 0 kali banyaknya lilitan kali arus yang mengalir dibagi 2 P kali R R itu adalah jari-jari dari teroida nah silahkan dicobakan juga pada latihan 4 ya nah jadi sampai sekian untuk pertemuan kali ini untuk gaya Loren kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya sekian dari bu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat ya selamat Terima kasih.